Dari Om Inkas Baik Pertanyaannya, bagaimana Mempengaruhi yang mager Agar bergerak Bang Hak Sudah dewasa lagi usianya Orang tuanya ingin dan berdoa Agar dapat jodoh soliha Tapi dia pendiam Dan apa nih Hampir 5 tahun Berjalan jarang keluar rumah Semoga Bang Hak Dan juga Bang Hakim Beserta keluarga Berkah selalu dalam lindungan Dan kasih sayang Allah SWT Syukuran, Jazakallah, Khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, iya Itu tadi ketika kita Ingin merubah Kebiasaan mager Orang-orang yang di sekitar kita Memang tidak mudah Karena sebetulnya keputusan magernya itu Adalah Keputusan yang Dirasakan itu tepat buat dia Jadi dia sudah memutuskan Saya lebih nyaman mager Kalau keluar Dia merasa tidak nyaman Maka Sebetulnya bikin suasana-suasana Yang lebih Diterima dulu sama dia Dari hal-hal yang sangat sederhana dulu Misalnya kalau makan Jangan di dalam kamarnya Misalnya Diajak kumpul Sini kumpul barang makannya Atau ajak sesuatu Melakukan apa saja yang sangat mudah Dulu yang simple dulu Sehingga dia mau bergerak Keluar dan mau bersosial Paling tidak di internal keluarga Karena orang-orang yang mager itu Memang pada prinsipnya Dia sudah memutuskan Saya nyaman begini Nah dia tidak sadar Bahwa Posisinya Bahwa saya nyaman disini itu Adalah Membuat khawatir Orang-orang di lingkungannya Betul Akan khawatir Ini anak nanti ketemu jodoh apa enggak Oh kalau ketemu jodoh Insya Allah ketemu ya Meskipun dia di dalam kamar terus Bisa saja ketemu Tetapi paling tidak Cara dia untuk bersosialisasi yang kurang Sehingga bisa jadi rentan Ketika menghadapi situasi-situasi di sosial Dia tidak tahan ketika ada omongan yang kurang sesuai Tidak tahan ketika menghadapi Suasana-suasana yang tidak dia inginkan Akibatnya Begitu Dia akan cenderung untuk putus asa Orang-orang mager khawatir seperti itu Maka Coba perlahan-lahan Berikan satu pemahaman persepsi kepada dia Ajak secara perlahan-lahan Tadi misalnya Ayo makannya sini bareng gitu Kemudian jangan terburu-buru Untuk mau merubah dia Untuk melepaskan kebiasaannya Tetapi Berikan Kita ajak ngobrol dia Kalau memang dia tidak suka dikeluar Kita yang ke dalam Ajak ngobrol disitu Berikan Apa namanya Situasional Yang situasional itu Menuntut dia untuk berpikir Kira-kira nih Kalau A.A. Sudah sekolah Sudah sekian lama Kemudian suka di dalam saja Tapi tidak berkreasi Apakah mungkin kita bisa berkreasi Sebagaimana yang telah A.A. lakukan selama ini Jadi kita tanyakan Dia mau mengevaluasi diri Ya enggak juga sih Atau bisa saja sih Kalau saya misalnya menemukan Cara bisnisnya online Oke Kalau begitu cobalah Akibatnya kita ajak dia untuk beraktifitas Meskipun Aktifitasnya tetap di dalam rumah Selama dia ada situasi yang baru Target-target yang baru Kita giring ke arah situ dulu Jadi jangan terburu-buru Untuk membetot Atau mencabut kebiasaan Nanti dia akan semakin mager Makin mager Artinya makin mager Makin baperan Dia makin menutup diri Dari upaya-upaya orang Yang sebetulnya itu baik Tetapi dia merasa bahwa Sepertinya dipaksa Jadi jangan gitu Tapi coba kita dialog dengan dia Supaya dia mau mengevaluasi Apa yang dilakukan Ini sebelumnya baik atau tidak Menurut dirinya Jadi ajak cara berpikir Misalnya gitu Apakah AA selama ini Dengan cara yang sudah dilakukan Memberikan kontribusi terbaik Buat diri AA Atau diri keluarga Ya gimana ya Nah dia kan bercerita Dari cerita dan tanggapan dia itu Kita harus bisa melihat Dari sudut pandang dia Misalnya dia menjawab Ya memang tidak sih Tapi kan gimana lagi Apa yang harus saya lakukan Nah kalau AA bertanya Apa yang harus saya lakukan Sebetulnya yang dilakukan Sama AA banyak Cuman mungkin persepsi AA Kurang tepat melihatnya Coba yuk kita Tanya sama orang tua kita Sebetulnya apa yang diharapkan Dari sudut persepsi dia Seperti apa Apa yang ingin Apa yang orang tua Harapkan untuk AA lakukan Apa yang orang tua Harapkan untuk AA lakukan Berarti kan Itu harapan-harapan orang tua Kalau ada perbedaan Kalau tidak cocok Yuk kita cari Langkah-langkah terbaik Seperti apa Jadi diajak dialog Jadi jangan terbiak Jangan biarkan dia semakin dalam Dalam zona nyamannya Nanti betul-betul dia Apa ya Akan merasa bahwa Keputusannya itulah yang terbaik Gitu Jadi ajak Ngobrol Buka persepsi Ciptakan suasana baru Ajak perlahan-lahan Semoga dengan cara-cara seperti itu Allah tumbuhkan gairah Allah tumbuhkan passion Allah tumbuhkan semangat Himahnya keluar lagi Sehingga dengan himah ini Dengan semangat ini Dia punya Jelas bahwa Saya punya tujuan-tujuan baru Kalau dia belum menemukan tujuan-tujuan baru Maka dia akan terus-terusan mager Maka dialog itu Tujuannya supaya bisa menemukan Tujuan-tujuan baru Memang tidak mudah Bahkan beberapa kawan-kawan saya Malah menghadapi anak seperti ini Sampai mengundang psikolog Iya betul Ini kejadian Yang dia sudah sangat sulit Akhirnya mengundang psikolog dan dialog Memang tidak mudah Bahkan setingkat psikolog saja Tidak mudah merubah persepsinya Sampai dilakukan namanya Seperti Masuk ke alam bawah sadarnya dia Disugesti Betul Itu juga supaya bisa merubah persepsinya Jadi memang tidak mudah Tapi Apakah kita bisa lakukan Di tengah-tengah keluarga Bisa Maka sedini mungkin lah Dengan cara perlahan-lahan Ajak dia lebih ceria Ajak dia lebih ketawa Ajak dia Menemukan suasana-suasana baru Hingga Entah perlahan-lahan Nanti bagaimana Caranya akan muncul Semoga Allah memberikan kemudahan Bagi keluarga Amin Baik Baik kawan terima kasih atas jawabannya Semoga bisa dipahami oleh Sahabat kita Umi Inkas Yang bertanya Via Whatsapp Jadi harus melalui proses Setahap demi setahap Jangan langsung Tiba-tiba Apa namanya Diajak untuk meninggalkan Secara paksa Kebiasaan magarnya Dan mungkin Ini Bang ya Perlu diketahui juga Barangkali ada penyebabnya Betul Ini tadi disebutkan Lima tahun berjalan Kalau tidak salah Iya Jadi mungkin Sebelumnya Tidak seperti ini Barangkali Bisa jadi Akibat-akibat traumatiknya Ada akibat traumatik Yang perlu dipelajari Dan nanti mungkin Kalau sudah diketahui Akibatnya apa Barangkali bisa ditemukan Solusinya Atau seperti yang tadi Abang sebutkan Kalau memang perlu Bisa minta bantuan Sekolah Sekolah Betul